Intro Mantan pejabat pajak Rafael, Alun Teriswa Bodo, terancam tindak bidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Gemenke Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023 yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti, Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau BPA TK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian, Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suam. Mahfud berujar deposit box beli Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temu ini pun merupakan bukti adanya tindak bidana pencutian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah digelokir.